Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 22 Mewarisi Ilmu Pedang Naga Sakti Setelah berhenti sejenak untuk termenung beberapa saat lamanya, ia melanjutkan kembali, aku sendiri hanya mengetahui garis besarnya saja kero untuk melatih diri itu, kalau dilihat dari lukamu, tampaknya tidak enteng, jelas racun api sem yang telah merasuk ke dalam perutmu, jika tidak diobati secepatnya, maka selewatnya malam ini mungkin akan lebih sulit lagi untuk menyembuhkannya. Tapi aku sama sekali tidak merasa sakit karena luka ini, selalim Hong Kim sambil menggerakkan lengan kirinya. Kehebatan dari ilmu silat ini adalah membuat seng korban pukulan sama sekali tidak menyadari kalau isi perutnya sesungguhnya sudah menderita luka yang amat parah, menunggukah sadar kalau keadaan luka itu tak beres, mungkin jiwamu sudah tak tertolong lagi. Terima kasih banyak atas petunjuk lociam poe, kau terluka gara-gara aku, masa aku hanya duduk. Berpeluk tangan saja membiarkan kau menderita. Cuma care pengobatan atas luka pukulan ini tidak gampang, kita harus mempersiapkan diri baik-baik sebelum turun tangan. Tapi bagaimana care pengobatannya tanya Lim Hong Kim tenang? Nadanya sangat datar tanpa emosi, seakan-akan ia tidak terpengaruh sama sekali oleh kondisi kesehatannya yang terancam bahaya maut itu. Mula-mula kita harus menggunakan jarum emas untuk menusuki jalan-jalan darah yang tersumbat. Setelah itu baru mendesak keluar hawa racun panas dengan menggunakan tenaga dalam. Tapi luka yang diderita lociam poe belum sembuh betul, mana mungkin kau bisa membantu diriku untuk penyembuhan? Ketua kuil awan hijau pandai dalam ilmu pertabiban, biar dia saja yang menolongku untuk mendesak keluar hawa racun itu. Tanda petik. Betul si ketua kuil awan hijau cakap dalam ilmu pertabiban dan obat-obatan, tapi bukan berarti dia juga mampu mengusir keluar hawa racun panas hasil pukulan ilmu sem yang ciang dari tubuhmu. Setelah menghela nafas panjang, lanjutnya, nak jangan khawatir. Apabila aku tak yakin bisa membantumu mengusir keluar hawa racun panas itu dari dalam tubuhmu, tak nanti aku bakal pamer kemampuan dihadapanmu. Aku bukan bermaksud mencurigai kemampuan lociam poe, tapi khawatir tindakan tersebut akan mempengaruhi keadaan luka lociam poe yang sedang dalam taraf penyembuhan. Tapi kalau lociam poe berkata tidak mengganggu, baiklah, silahkan lociam poe mulai bertindak. Ciu Wong segera menyingkap selimutnya dan melompat turun dari pembaringan, setelah itu katanya. Alat yang dibutuhkan dalam pengobatan itu tak lengkap di sini, lebih baik pindah ke kamarku saja. Aku siap menurut perintah. Dengan mengikuti Ciu Wong, mereka berjalan menembusi beberapa gedung dan halaman sebelum akhirnya tiba di kamar tidur hakim sakti tersebut. Ciu Wong segera menutup rapat pintu kamarnya dan memadamkan lentera. Dari bawah bantalnya ia mengeluarkan sebuah kantung kulit kambing yang lebarnya 5 inci. Dari dalam kantung itu dikeluarkan 3 batang jarum emas serta 2 buah benda putih yang bentuknya seperti telur burung puyuh. Katanya kemudian nak 2 biji pil ini merupakan obat pemunah racun yang sangat ampuh. Coba kau telan dulu 2 biji sekaligus. Lim Hon Kim segera menerima pil itu dan langsung ditelan. Serunya, aku turut perintah. Sekarang lepaskan baju atasmu Lim Hon Kim ragu-ragu sesaat, tapi kemudian mengikuti perintah dan melepaskan baju atasnya. Nak, kau harus menahan sakit. Silahkan lociampuye turun tangan hanya beberapa batang jarum emas itu tak akan menyusahkan diriku. Aku percaya masih sanggup untuk menahan rasa sakit itu. Setelah kutusuk jalan darahmu dengan jarum emas, kau mesti pejamkan mat rapat-rapat dan jangan sekali-kali coba mengintip. Kenapa? Tanya Lim Hon Kim keheranan sewaktu aku menggunakan jarum emas nanti. Tubuhmu tak boleh bergerak sama sekali, sebab bila sedikit melenceng saja maka jiwamu bakal terancam bahaya maut. Apalagi jalan darah yang harus kutusuk untuk mengusir hawa racun panas nanti merupakan jalan darah rahasia yang sukar sekali ditentukan letaknya secara tepat. Selain itu, aku pun tak ingin orang lain mencuri lihat ilmu tusukan jarumku ini. Walaupun Lim Hon Kim merasa alasan itu kelewat dibuat-buat serta dipaksakan, namun ia tak membantah, sepasang matanya segera dipejamkan rapat-rapat. Tak lama kemudian ia merasa luka di lengannya terasa sakit sekali. Lamat-lamat dia merasa Ciu Wang dengan jarum emasnya telah menusuki belasan jalan darah pentingnya sekilas perasaan ingin tahu tiba-tiba muncul dalam benaknya, dia ingin sekali membuka matanya untuk mengintip tapi niat tersebut segera diurungkan karena teringat kembali pesan wanti-wanti yang disampaikan Ciu Wang barusan. Mendadak terdengar suara Ciu Wang bergema lagi, nak tahanlah rasa sakit berikut ini. Baru saja Lim Hon Kim hendak menjawab, mendadak jalan darah Sinteng Hiatnya terasa kaku, tahu-tahu ia sudah jatuh tak sadarkan diri, entah berapa saat sudah lewat. Ketika anak muda itu sadar kembali dari pingsannya, pertama-tama yang dirasakan olehnya adalah hawa dingin yang amat tebal serta suara gemerciknya air yang mengalir, dia tak tahu berada di mana sekarang. Menyusul kemudiannya merasa seluruh pakaiannya telah dilucuti, kini tinggal celana dalam saja yang masih menempel, tubuhnya ditelentangkan di atas batu yang dingin dan keras, batu itu sebagian besar terendam dalam air sehingga yang masih nongol di permukaan air cuma setengah inci saja. Tiba-tiba saja Lim Hon Kim merasa malu bercampur gusar. Malu karena menganggap dirinya telah dipermainkan orang. Dengan cepat dia melompat bangun dari atas batu itu. Ternyata saat itu ia berada di sebuah metu air yang dikelilingi bukit terjal di sekelilingnya, air mengalir dari sekeliling batu yang tinggi dan terjal membuat tempat di mana dia berada menjadi sebuah telaga yang lebar. Luas telaga itu lebih kurang setengah hektar airnya dingin seperti es dan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti sekeliling tempat itu. Di tengah bukit yang sepi dan dikelilingi bukit terjal di sekelilingnya itu, selain suara gemercik air, boleh dibilang tak kedengaran suara yang satu Ain Lim Hon Kim mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu, namun tak tampak sesosok bayangan manusia pun. Agaknya hanya dia seorang yang ditinggal dalam telaga dingin itu, padahal dia masih ingat dengan jelas dirinya sedang diobati dalam kamar tidur cuang. Malah jalan darahnya ditusuki dengan jarum emas, tapi bagaimana mungkin ia berada di tengah telaga dingin saat ini? Jika ditinjau dari tempat di mana ia berada sekarang, jelas batu itu terletak di tengah telaga, selain terjun ke dalam air, rasanya tak ada jalan lain untuk menepi, padahal selama hidup ia paling takut dengan air, maka untuk berapa saat lamanya pemuda itu hanya bisa mengawasi air telaga sambil termangu-mangu. Ia mencoba memperhatikan bekas luka di lengannya, di situ ia masih melihat bekas tusukan-tusukan jarum pada jalan darahnya. Pada saat itu langit makin lama semakin gelap. Malam yang kelampun menjelang tiba, pemandangan di sekeliling tempat itu mulai kabur dan tak jelas dipandang. Lim Hon Kim merasakan hawa dingin makin lama makin mencekam hingga merasuk ke tulang. Dalam keadaan begini mau tak mau dia harus duduk bersemedi untuk melawan rasa dingin yang membekukan itu. Dengan tenaga dalamnya yang begitu sempurna, begitu hawa murni disalurkan dari tantian, segulung aliran hawa panas segera menyerbak ke atas mencairkan peredaran darahnya yang membeku. Dalam sekejap metu kebugaran tubuhnya telah pulih kembali. Entah berapa saat sudah lewat, mendadak terdengar suara seseorang yang rendah dan berat berkumandang datang. Nak, coba kau atur pernapasan untuk memeriksa, apakah masih ada sisa racun yang belum terusir dari dalam tubuhmu. Lim Hon Kim dapat segera mengenali suara itu sebagai suara cuang. Tak kuasa lagi segulung api amarah bergelora di dalam dadanya, sambil tertawa dingin serunya, Lo Chiam Poe, apa maksudmu menelanjangi aku dan meninggalkan tubuhku di tengah telaga yang begitu dinigin? Terdengar jawaban dari Chiu Wang bergema dari kejauhan nak, kau harus tahu Sam Yang Hikang merupakan ilmu tenaga dalam aliran tingkat atas yang bersifat panas. Aku sengaja menceburkan badanmu ke dalam telaga dingin karena berniat membiarkan hawa dingin merasuk ke tubuhmu serta memunahkan racun hawa panas yang mengeram di tubuhmu. Khasiatnya bukan saja lebih manjur daripada minum obat, bahkan di saat hawa panas saling bentrok dengan hawa dingin dan memaksa kau mengerahkan tenaga. Dalam untuk melawan hawa dingin yang merasuk ke tubuhmu, secara otomatis tindakanmu tersebut akan memancing daya kemampuan tubuhmu sendiri untuk menghapuskan racun panas. Mendengar penjelasan itu diam-diam Lim Hon Kim berpikir, oh oh oh, begitu rupanya. Tapi semestinya dia jelaskan dulu kepadaku sehingga aku tak perlu salah paham. Terdengar Chiu Wang berkata lebih jauh, nak saat ini merupakan tengah malam yang paling dingin. Telaga tersebut terletak di tengah bukit yang menghimpun semua aliran air gunung. Hawa dingin yang menyelimuti tempat tersebut amat menusuk tulang, apabila kau bersedia terjun ke dalam telaga serta membiarkan badanmu terendam beberapa saat. Maka bukan cuma hawa racun panas dari Sam Yang Chi yang akan peunah, tenaga dalammu juga akan peroleh kemajuan. Selama hidup Lim Hon Kim paling takut dengan air, buru-buru dia berseru, aku rasa racun panas dalam tubuhku telah punah, tak usah berendam lagi. Tanda petik. Kalau memang begitu mendaratlah, sekarang kesehatanmu sudah pulih banyak tapi berhubung ada urusan lain aku tak bisa berdiam terlalu lama di sini, berarti saat berkumpul kita pun tak banyak lagi. Mulai malam ini aku akan mulai mewariskan beberapa macam ilmu silat kepadamu. Lim Hon Kim mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu ia lihat jarak terdekat antara telaga dengan daratan adalah tiga kaki, padahal ia merasa ilmu meringankan tubuhnya belum mampu mencapai jarak tersebut dalam sekali lompatan saja, sementara di antara telaga dengan daratan juga tak ditemukan sesuatu benda sebagai batu lompatan, berarti, ia mesti menceburkan diri ke dalam telaga. Hal mana kontan saja membuat perasaannya amat cemas, buru-buru teriaknya keras-keras, lociam poe, ilmu meringankan tubuh yang kumiliki masih belum mampu mencapai daratan dalam sekali lompatan, bersediakah kau membantu aku? Air telaga itu tak dalam, masuklah ke telaga dan menyeberang kemari. Diam-diam Lim Hon Kim berpikir lagi, selama hidup aku paling takut dengan air, kalau aku mau mencebur ke dalam air, buat apa mesti minta bantuanmu? Meski menggerutu di dalam hati, di luar ia berkata lagi, aku tak pandai berenang. Asal lociam poe melemparkan seuntai ranting kering aku percaya bisa mendarat. Meskipun Chiu Wang merasa keheranan, namun ia tak membantah lagi seuntai ranting kering segera dilontarkan ke dalam telaga. Lim Hon Kim segera bangkit. Berdiri, hawa murninya dihimpun ke seluruh tubuhnya, setelah memperhatikan letak ranting kayu itu ia melejit ke udara, ujung kakinya menutul di atas ranting tersebut dan menggunakan daya pental tadi melayang turun di daratan. Padahal berbicara dari ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sekarang, kendatip pun ia tak mampu mencapai daratan dalam sekali lompatan, namun untuk jarak sejauh tiga kaki ini, asal ia meminjam daya apung air telaga tersebut sesungguhnya tak susah baginya untuk mencapai daratan dengan gampang. Tapi berhubung sejak lahir ia sudah menaruh perasaan yang sangat takut terhadap air, ternyata ia tak berani untuk mencobanya. Tampak Ciu Wang sedang duduk bersila bersandar pada sebatang pohon cemara besar, di sisinya terletak sebilah pedang pendek. Dalam sekilas pandang saja Lim Hong Kim dapat mengenali pedang pendek dengan sarung kulit ikan hiu dan gagang berwarna kuning emas itu adalah pedang Jin Xiang Kiam yang dihadiahkan ketua muda perkampungan Lakseng Tong, Hong Polan kepadanya. Di samping pedang pendek itu teronggok pakaian miliknya. Waktu itu Ciu Wang telah melepas kain pembalut yang membungkus kepalanya, kini yang tampak hanyalah bekas-bekas luka yang memenuhi wajah dan kepalanya, dari bekas-bekas luka yang tersisa. Pemuda tersebut dapat membayangkan betapa parahnya luka yang diderita orang ini dulu. Dengan cepat Lim Hong Kim mengenakan pakaiannya, kemudian berkata, terima kasih banyak atas budi pertolonganmu lo Ciam Pue. Ciu Wang mengambil pedang Jin Xiang Kiam yang tergeletak di sisinya itu, lalu tanyanya, apakah ibumu yang menyerahkan pedang ini kepadamu? Oh bukan, seorang sahabat yang menghadiahkan kepadaku. Ciu Wang segera meloloskan pedang itu dari sarungnya, cahaya berkilauan segera memancar di tengah kegelapan malam, sesudah mengamati beberapa saat. Ia berkata, pedang ini terbuat dari campuran baja dengan emas, meskipun tak bisa dibandingkan dengan ketajaman pedang Jian Kun atau Mausia Kiam, tapi terhitung juga sebilah pedang mustika yang sangat langka, boleh tahu siapa yang menghadiahkan kepadamu. Ketua muda perkampungan Lakseng Tong, Hong Polan namanya. Hong Polan titik. Hong Polan tanda tanya Gumam Chu Wang, bagaimana bentuk rupa orang ini? Berapa usianya? Wajahnya tampan tapi dingin dan selalu serius, usianya lebih tua sedikit ketimbang umurku, lebih kurang 23-4 tahunan, kenapa? Lo Chiampoe merasa kenal dengannya? Dengan usiaku setua ini tentu saja temanku sepantaran dengan usiaku juga, lebih kurang enam puluhan tahun, Memang aku kenal dengan beberapa orang sobat muda tapi tak banyak jumlahnya, bentuk pedang ini nampaknya meski antik namun sarungnya jelas buatan baru. Bila dugaanku tak salah, pedang ini belum lama ditempa, paling banter usianya baru 30 tahunan. Tanda petik. Setelah berhenti sejenak kembali katanya, tapi bentuk pedang ini luar biasa pendeknya, apabila si penempa pedang bukan seorang ahli pedang, mustahil ia dapat menempa pedang sependek ini. Dugaan Lo Chiampoe tepat sekali, ilmu silat yang dimiliki Hong Polan memang tidak berada di bawah kemampuanku. Tapi pedang tersebut jelas bukan hasil tempaannya. Sesudah berhenti sejenak terusnya, apakah pemilik tua perkampungan Lakseng Tong masih hidup di dunia? Aku belum sempat menyambanginya, tapi dari pembicaraan anggota perkampungan Lakseng Tong bisa diketahui bahwa dia masih hidup segar bugar di dunia ini. Kau tahu siapa namanya? Wah ah, kalau soal ini aku kurang begitu tahu. Sahut Lim Hon Kim sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Chi Wong termenung berpikir berapa saat. Mendadak ia melompat bangun sambil bergumam. Ah 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 ah, pasti dia, pasti dia. Siapa tanya Lim Hon Kim tak habis mengerti. Pedang sakti dari Lem Kiang, Hong Po Tiang Hong. Sekilas rasa gembira menghiasi wajahnya. Terusnya, jika dia masih segar bugar di dunia, maka aku. Tiba, tiba ia menghentikan kata-katanya dan tidak dilanjutkan lagi. Lim Hon Kim memang paling tak suka bicara, maka dia pun tidak bertanya lebih lanjut. Pelan-pelan Chi Wong berkata lebih jauh, sesungguhnya aku sedang merasa serba salah, haruskah kuwariskan ilmu pedang naga sakti kepadamu atau tidak. Tapi apabila si pedang sakti dari Lem Kiang masih hidup di dunia ini, aku berkeputusan akan tetap mewariskan ilmu tersebut kepadamu. Apa hubungan antara niat Lo Chiang Pue mewariskan ilmu pedang naga sakti kepadaku dengan si pedang sakti dari Lem Kiang? Yang tanya Lim Hon Kim tidak habis mengerti. Sangat besar hubungannya jika si pedang sakti dari Lem Kiang sudah meninggal dunia, terpaksa aku pun akan membawa ilmu pedang naga sakti kepadamu juga tak ada gunanya, aaaai. Meski aku menguasai ilmu pedang tersebut namun sepanjang hidupku belum pernah kupakai untuk menghadapi musuh. Tanda petik. Lim Hon Kim semakin tak mengerti, tanyanya, Lo Chiang Pue, apa maksudmu? Maafkan kebodohanku, aku benar-benar tidak mengerti apa yang Lo Chiang Pue maksudkan. Hakim sakti Ciu Wang mengelus jenggotnya yang putih, lalu ujarnya, dulu aku dan pedang sakti dari Lem Kiang, Hong Po Tiang Hang adalah sahabat karib, kami ternama bersama, Waktu itu kami sama-sama masih muda, memenci kejahatan dan bertekad memberantas ketidaknya adilan dalam dunia persilatan belum pernah satupun jago lihaai dari kalangan hitam yang berjumpa dengan kami berhasil lolos dari ujung pedang kami sehingga walaupun para jago dari rimba hijau mendendam kepada kami, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Akibatnya nama besar kami makin lama semakin pener, tapi dendam dan permusuhan yang kami buat pun kian lama kian bertambah banyak. Akhirnya kami kena dihasut orang sehingga saling bertarung sendiri dengan sengitnya. Tampaknya pendekar besar yang ternama ini menaruh perasaan menyesal yang amat sangat atas kejadian lama. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba saja dia menghelan apa sedih, ditatapnya angkasa dengan termangu, sampai lama kemudian ia baru melanjutkan dengan hambar. Dalam pertarungan itu kami saling bertarung sebanyak lima ratusan jurus, bertempur sampai sama-sama kehabisan tenaga, tapi keadaan tetap berimbang, menang kalah susah ditentukan. Membayangkan bagaimana sepasang sahabat saling bertarung begitu sengit, tanpa terasa Lim Hon Kim turut merasa pedih, katanya, nama besar menyusahkan orang, seandainya Lo Chiang Puei berdua bukan ternama bersama, sekalipun diadu domba orang lain pun belum tentu akan saling bentrok sendiri. Memperebutkan nama sebetulnya cuma alasan, yang benar pertarungan itu dikarenakan sebab-sebab lain. Lalu apa penyebabnya tanya Lim Hon Kim keheranan? Sudah belasan tahun lamanya persoalan ini mengganjal dalam dadaku, belum pernah ku ceritakan kepada orang lain, selain Hong Po Tiang Hong dan aku, hanya seorang saja yang tahu masalah ini. Siapa dia? Orang itu adalah Nyonya Hong Po A.A.A.A.A. Nyonya Hong Po? Benar, Nyonya Hong Po A.A.A.A.A.I. Separuh masa hidup aku hidup malang melintang dalam dunia persilatan tanpa tandingan siapa umat persilatan yang tidak mengagumi nama besarku, tapi siapa pula yang bisa membayangkan betapa sepinya kehidupanku ini dilewatkan setiap hari aku sibuk mencampuri urusan orang lain, sebetulnya aku hanya ingin menggunakan alasan tersebut untuk membunuh waktu, aku menyerempet bahaya tak lain untuk melenyapkan kemas bulan dan kehampaan perasaanku. A-A-A-A-A, rupanya dia mengalami penderitaan sedalam itu, diam-diam Lim Hon Kim berpikir A-A-A-A-I, orang lain mengagumi nama besarnya, menganggapnya sebagai tonggak dunia persilatan, tapi siapa yang bisa membayangkan kesedihan, kesepian dan kemurungan hatinya. Ya-A-A-Iya memang seorang tua yang kesepian. Sementara itu Chi Wang telah berkata lagi sesudah menghela nafas panjang, setelah lolos dari kematian kali ini, aku mulai banyak menyadari akan kesilafanku di masa lalu, pandanganku terhadap nama serta kedudukan juga jauh lebih hambar, aku mulai rindu terhadap sahabat-sahabat lama, apalagi usiaku kini makin lanjut sekalipun tidak mati terbunuh oleh musuh besar, aku tak akan lolos dari takdir, bila ku biarkan ilmu pedang naga sakti ikut terkubur bersama hayatku, sehingga ilmu sakti itu punah, aku pun merasa terlalu sayang. Tapi ilmu pedang naga sakti merupakan ilmu pedang tingkat atas. Biarpun aku memahami dasar jurus pedangnya serta care untuk melatihnya, namun tidak memahami rahasia untuk menghadapi musuh sehingga biarpun ilmu itu sudah kewariskan kepadamu, titik kelemahan masih terdapat di mana-mana, jadi tak mungkin bisa digunakan untuk menghadapi lawan. Kalau memang begitu, buat apa aku mempelajarinya? Nak kau jangan terburu nafsu, aku belum selesai bicara, ilmu pedang naga sakti merupakan sebuah ilmu sakti peninggalan seorang pendekar pedang kenamaan yang disalin dalam sejilid kitab pusaka. Kitab itu terbagi menjadi dua bagian, bila kedua bagian itu tergabung jadi satu, maka ilmu pedang tersebut baru bisa dilatih secara lengkap. Waktu itu aku dan pedang sakti dari Lem Kiang, Hong Po Tiang Hang masing-masing membawa satu bagian, bagian atas mengajarkan care berlatih sedang bagian bawah merupakan kokat, teorinya. Akibatnya aku hanya memiliki bagian atas sedang Hong Po Tiang Hang memiliki bagian bawahnya. Berhubung ilmu pedang itu kelewat mendalam, maka walaupun aku sudah mendapatkan care berlatihnya, toh tak berferhasil memakainya untuk melawan musuh. Oh oh oh, begitukah ceritanya Lim Hong Kin merasa sangat keheranan. Gara-gara masalah ini, aku telah membuang banyak pikiran dan tenaga. Namun setiap kali menggunakan jurus pedang itu, aku selalu merasa titik kelemahannya terlalu banyak selama belasan tahun terakhir. Belum pernah kugunakan jurus pedang itu untuk melawan musuh, aku pikir pasti di bagian bawah kitab itulah semua perubahan dalam menghadapi musuh tercatat rapi. Berhubung kitab bagian atas memuat jurus-jurus pedangnya, aku percaya keadaan yang dihadapi Hong Po Tiang Hong tak jauh berbeda dengan keadaanku, ia pasti tak berhasil menggunakan ilmu pedang naga sakti tersebut. Apakah lociam poe masih tetap membenci Hong Po Tiang Hong? Setelah berlangsungnya pertempuran sengit itu, kami sama-sama merasa menyesal, meskipun dalam suatu perjamuan sederhana kami telah saling memaafkan, namun selama belasan tahun terakhir kami belum pernah saling bertemu lagi. Kenapa begitu? Selama masa ini meski dia pernah melacak jejaku kemana-mana, tapi aku selalu berusaha menghindarinya. Mungkin dia lalu tahu kalau aku sudah berteka tak akan menjumpainya lagi, maka dia pun tidak memaksakan diri untuk melacak jejaku lagi. Waktu berlalu begitu cepat, kini kita sama-sama sudah lanjut usia bila mengenang kembali masa lampau, hatiku benar-benar merasa amat pedih. Kalau memang lociam poe sudah menyesal kenapa tidak bertemu saja dengan Hong Po Tiang Hong? ARAAAI, aku mempunyai kesulitan yang susah diutarakan keluar, sudah belasan tahun lamanya penderitaan itu terpendam di hatiku, malam ini aku harus mengutarakannya keluar, walaupun pertarungan kami waktu itu disebabkan adu domba orang lain, tapi alasan yang sesungguhnya adalah kami sama-sama mencintai seorang gadis yang sama. Gadis itu pun menaruh kasih yang sama terhadap kami berdua, oleh sebab ia susah memilih satu di antara kami berdua, akhirnya dia pun bertahan terus terenpa kawin, dalam hati kecil kami sama. Sama mengerti, kecuali satu di antara kami berdua mati, tak mungkin gadis itu akan kawin. Sebab itulah setelah pertempuran waktu itu secara diam-diam aku pergi menjauhkan diri menanti sampai mereka sudah menjadi suami istri selama tiga tahun, baru aku muncul lagi dalam dunia persilatan. Lim Hon Ki menghelana pas panjang, pujinya, Lo Chiampo Wee, kau benar-benar berjiwa besar, sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan. Tapi na aku harus membayar dengan harga yang mahal, selama belasan tahun ini aku harus hidup dalam kesepian dan kerinduan. Kata-kata tersebut diungkap dengan perasaan yang amat mengenal. Dibaskan, ingin sekali Lim Hon Kin mengucapkan beberapa kata menghibur, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana, terpaksa dia pun membungkam diri. Tiba-tiba Chiu Wang bangkit berdiri, gumamnya, aaaai, sudah tua, benar-benar sudah tua, masa lampaui barat asap buat apa dipikirkan lagi. Tanda petik. Dia alihkan sorot matanya ke wajah Lim Hon Kim, kemudian surunya, kemarilah nak, segera kuariskan ilmu pedang naga sakti kepadamu. Lim Hon Kim menurut dan berjalan menghampirinya, dengan wajah serius Chiu Wang berkata, ilmu pedang naga sakti merupakan ilmu sakti tingkat atas. Kalau bukan orang cerdik, mustahil dapat mempelajarinya. Malam ini kuariskan ilmu tersebut kepadamu, kesatu sebagai rasa terima kasihku karena kau jauh-jauh datang mengantar obat untukku, kedua untuk memenuhi keinginan ibumu, dan ketiga aku tak tega membiarkan ilmu langka ini turut terkubur bersama hayatku. Masalah kau bisa mempelajarinya atau tidak tergantung pada kemampuanmu mungkin kau bisa mengandalkan ilmu tersebut untuk menjagoi dunia persilatan serta mengungkap rahasia asal usulmu. Mungkin juga kau alami nasib seperti aku, hanya mempelajari ilmu kosong yang tak bisa dipakai untuk menghadapi musuh. Ilmu silat lociampua jauh lebih hebat dari kemampuanku, sudah belasan tahun diselidiki pun tak berhasil memecahkan rahasia ilmu tersebut, apalagi aku yang bodoh ini, mungkin aku bakal menyianyikan harapanmu. Nanti ku berikan sebuah benda kepadamu bawalah benda itu menghadap Hong Po Tiang Hong, ia pasti akan mewariskan ilmu yang tertera dalam kitab bagian kedua itu kepadamu. Aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga. Membayangkan kembali ucapan Chiu Wang tadi, bila menguasai ilmu tersebut ia bisa menjagoi dunia persilatan serta menyingkap rahasia asal usulnya, lamat-lamat Lim Hong Ki mulai merasa bahwa asal usul dirinya menyangkut sebuah rahasia besar dari dunia persilatan. Ia mesti memiliki ilmu silat yang maha tinggi untuk memikul beban berat tersebut. Oleh sebab itulah anak muda ini tidak menampik lagi niat Chiu Wang untuk mewariskan ilmu tersebut kepadanya. Terdengar Chiu Wang berkata lagi sambil menghela nafas panjang, menurut pengamatanku selama beberapa tahun ini keadaan Hong Po Tiang Hong tentu seperti diriku, menaruh rasa rindu dan menyesal terhadap persahabatan yang pernah kami bina dulu, maka bila ia melihat benda pemberianku itu sudah pasti tak akan menampik keinginanmu. Tanda petik. Ia mendongakan kepalanya sambil menghela nafas berat, lanjutnya, tapi hal itu cuma pengamatanku saja. Hati manusia sukar diduga, mungkin saja saat ini dia sudah melupakan sama sekali sobat lamanya ini, lupa dengan persahabatan yang pernah kami bina dulu, dalam hal ini aku tak bisa apa-apa, jadi ia mau mewariskan ilmu tersebut kepadamu atau tidak aku tak berani jamin. Terlepas Hong Po Tiang Hong mau mewariskan teori ilmu pedang naga sakti itu kepadaku atau tidak aku, tetap menaruh perasaan terima kasih yang mendalam atas kebaikan lociampue ini. Hakim sakti Chiu Wang tertawa dingin, serunya cepat sambil menggeleng, selamanya aku bertindak bukan untuk mencari rasa terima kasih orang terhadapku, aku bertindak asal perasaanku berkata begitu. Lim Hong Kin mengerti orang ini dianggap seorang pendekar besar masa kini, dengan sendirinya apa yang diperbuat jauh berbeda dengan orang biasa, karena itu dia pun tak banyak bicara lagi. Diam-diam hakim sakti Chiu Wang menghimpun tenaga murninya, lalu sambil memungut pedang Ji Xiang Kiam dari atas tanah, ujarnya serius, perhatikan baik-baik, nak. Cepat-cepat Lim Hong Kin menghimpun seluruh perhatiannya untuk memperhatikan gerakan kakek itu. Terdengar Chiu Wang berkata, kunci dari ilmu pedang tingkat atas terletak pada hati mengendalikan perasaan, perasaan mengendalikan pikiran dan pikiran mengendalikan gerak pedang. Ketika Lim Hong Kin mencoba memperhatikan dengan seksama, ia jumpai orang tua itu telah pejamkan matanya, sikap serta mimik mukanya begitu serius dan keren membuat orang segan untuk menyerangnya. Cukup dilihat dari gayanya tersebut sudah bikin hati orang merasa kagum. Sambil melintangkan pedangnya di depan dada Chiu Wang berdiri dengan wajah serius, mendadak sambil melotot besar bentaknya, jurus pertama dari ilmu pedang naga sakti, naga perkasa membumbung ke langit. Tangan kirinya diayun membentuk satu gerakan aneh, sementara pedang pendek di tangan kanannya menuding ke langit, tubuhnya tiba-tiba membumbung ke angkasa setinggi satu tombak. Kemudian secara mendadak pedangnya menyodok ke bawah diiringi badannya meluncur pula ke atas tanah. Sejak kecil Lim Hon Kim sudah mendapat petunjuk guru kenamaan, dasar ilmu pedangnya boleh dibilang cukup matang, dalam pandangan orang lain mungkin gerak mengangkat pedang ke atas lalu menyodok ke bawah itu sangat umum dan tiada sesuatu yang aneh. Tapi Lim Hon Kim yang memperhatikan pedang pendek di tangan orang tua itu justru menemukan kenyataan dalam waktu sesingkat itu bahwa ujung pedang sudah bergeser ke beberapa tempat secara beruntun, bahkan tempat yang diserang merupakan tempat-tempat yang susah dijaga. Sementara dia masih termenung, Chi Wang telah menarik kembali pedang pendeknya sambil berkata, untuk menggunakan jurus ini, orang harus memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna, dengan begitu kombinasi kerjasamanya baru lebih mantap. Nak, yakinkah kau dapat mempergunakannya? Walaupun aku merasa belum mampu menandingi ketenangan serta kemantapan Lo Chiam Poe, namun aku yakin masih dapat mempergunakannya. Bagus sekali, semestinya jurus ini memiliki perubahan yang banyak sekali, namun aku tak berhasil memecahkannya, seperti misalnya pedang itu tak pernah meninggalkan posisinya di depan tubuh, tapi dari manapun musuh menyerang semua ancaman dapat dipunahkan secara gampang. Hal ini membuktikan kalau jurus pedang ini benar-benar amat lihai, sayang aku tak berhasil merabah perubahan gerakannya meski samar-samar dapat kurasakan bahwa jurus itu mengandung perubahan yang tak terhingga. Yeaa, aku sendiri merasa gerakan tubuh Lo Chiam Poe menyusul gerak pedang tersebut susah diikuti dengan metu, telanjang. Hahaha Chi Wang tertawa tergelak bagus. Bagus sekali rupanya kau sudah dapat menilai berharganya ilmu pedang ini, cukup ditinjau dari beberapa patah katamu barusan, aku sudah mengerti bahwa aku tidak salah memiliki ahli waris. Setelah berhenti sejenak ia kembali melanjutkan dengan serius, nak perhatikan lagi baik-baik, jurus kedua nagair menyeberangi samudera. Lim Hong Kim memperhatikan dengan seksama, ia saksikan ujung pedangnya bergerak membuka jalan diikuti gerak tubuh di belakangnya, putar kiri belok kanan setelah berputar satu lingkaran akhirnya balik kembali ke posisinya semula. Nak, dapatkah kau jumpai di mana letak kehebatan dari jurus serangan ini? Ini tanya Chiu Wong kemudian sambil menarik kembali pedangnya. Lim Hong Kim termenung berpikir sebentar kemudian sahutnya, aku bodoh, sayang tak bisa mengintip rahasia dari jurus tersebut. Tapi rasa-rasanya kunci dari jurus ini terletak pada gerak langkahnya, betul begitu? Tepat sekali, Chiu Wong manggut-manggut penuh rasa kagum. Dasar perubahan jurus kedua ini memang terletak pada pergeseran posisi kaki kita, di luar langkah itu mengikuti posisi Phaet Kua, padahal di balik Phaet Kua juga mengandung unsur Gou Kiong, sayang aku tidak mengetahui perubahan gerak pedangnya, sehingga meski sudah belasan tahun aku peras otak namun tak pernah berhasil menggunakannya untuk menghadapi musuh. Samudera luas tak ada batasnya, naga air tentu saja dapat bergerak tanpa hadangan, menurut arti nama jurus tersebut tampaknya apa yang Lociampo'e duga memang sudah tepat sekali. Gerak perputaran yang barusan ku praktekan ini tampaknya saja sangat sederhana, padahal posisi kaki susah sekali dilatih, asal kau dapat menghapalkan gerak langkahnya pada malam ini, kuanggap kau sebagai orang yang sangat cerdas. Aku pasti akan mempelajarinya dengan sepenuh tenaga. Coba kau ikuti di belakangku, perhatikan setiap posisi langkahku dan tirukan, asal mau diperhatikan aku percaya kau bisa menguasainya dalam waktu cepat. Lim Hon Kim mengiakan dan segera mengikuti di belakang Chiu Wang mempelajari gerak langkah jurus serangan tersebut. Apa yang diucapkan Chiu Wang tadi ternyata terbukti gerak langkah yang tampaknya tak sulit untuk dipelajari itu, ternyata tak mudah dikuasai, sudah hampir satu jam lamanya Lim Hon Kim coba mempraktekan namun belum juga berhasil seperti apa yang diharapkan. Tapi bagi pandangan Chiu Wang, kemampuan yang berhasil dicapai Lim Hon Kim sekarang sudah melebih dari cukup, ia malah memuji tiada hentinya, dulu ketika baru pertama kali ia memperoleh kitab bagian atas ilmu pedang naga sakti tersebut, dia harus menghabiskan. Waktu selama tiga bulan untuk mempelajari jurus nagair menyeberangi samudra ini, itu pun sampai lupa makan dan lupa tidur, siang malam terus berlatih tak henti-hentinya. Lim Hon Kim hanya membutuhkan waktu selama satu dua jam untuk menguasai garis besar gerakan jurus itu, tentu saja orang tua tersebut sangat memuji kemampuannya. Pada awal latihan, Lim Hon Kim merasa setiap langkah dan gerakannya amat kaku dan tidak terbiasa, ia merasa setiap gerak putaran badannya seolah-olah saling bertentangan dengan pengerahan tenaga, tapi lambat laun setelah sedikit menguasai, kegembiraannya kian meningkat ia pelajari berulang-ulang tiada hentinya, sedetik pun enggan berhenti. Dengan Chiu Wang yang selalu memberi petunjuk dari samping, kemajuan yang dicapai anak muda itu pun semakin meningkat. Tanpa terasa fajar pun mulai menyingsing. Seng Surya mulai muncul dari kaki bukit, memancarkan cahayanya yang keemas-emasan. Chiu Wang mendongakan kepalanya menarik napas panjang, ujarnya, Nak, latihan kita hari ini berhenti sampai di sini dulu, tiga hari kemudian kita bersua lagi di lembah ini. Kemudian sambil menuding sebuah bukit kecil yang berada di arah tenggara, katanya lebih jauh, setelah melewati bukit tersebut kau akan tiba di lareng bukit, dari situ kau bisa melihat letak kuil awan ha hijau. Kenapa? Lociampue tidak bermaksud pulang ke kuil. Tidak, aku tidak balik ke situ, selesai bicara ia balik tubuhnya dan berjalan menuju ke arah barat, sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan, memandang hingga bayangan punggung Chiu Wang lenyap dari pandangan Lim Hon Kim baru meneruskan perjalanannya sesuai dengan petunjuk. Benar juga, setelah melewati bukit kecil dan menuruni larengnya, ia dapat menyaksikan bangunan kuil awan ha hijau. Terburu-buru Lim Hon Kim menuruni lareng menuju ke dalam kuil, waktu itu para tosu dalam kuil telah bangun dan membersihkan halaman ketika melihat Lim Hon Kim muncul di pintu gebang, serem tak mereka memberi hormat, tapi tak seorang pun yang bertegur sapa. Tergopoh-gopoh Lim Hon Kim masuk ke dalam kuil, ia jumpai sarapan telah disiapkan di atas meja, malah masih mengepulkan hawa panas, jelas sidangan baru saja tersedia, waktu itu Lim Hon Kim putar otak terus mengingat-ingat perubahan posisi langkah dari jurus pedang yang baru dipelajarinya karena takut lupa setelah buru-buru sarapan pagi, dia kembali ke kamarnya untuk berlatih beberapa kali, kemudian baru beristirahat. Tiga hari pun berlalu tanpa terasa, selama tiga hari ini Lim Hon Kim merasakan ketenangan yang luar biasa, kecuali seorang tosu kecil yang tiap kali datang mengantar hidangan, tak seorang pun yang kesana mengusik ketenangannya, malahan ketua kuil awan hijau puncak pernah muncul. Hari ini adalah hari pertemuannya dengan Chi Wang. Dua jurus pedang yang dipelajarinya tempoh hari, setelah dilatih selama beberapa hari ini, boleh dibilang ia sudah hafal sekali. Ketika melihat waktu pertemuannya dengan Chi Wang masih lama, tiba-tiba saja ia teringat dengan Chi Miyacu yang sudah beberapa hari tak berpertemu dengannya, dia tak tahu apakah Libon yang serta Hansi Kong telah balik atau belum, apakah Yeusiao Leong ada kabar beritanya atau tidak. Teringat beberapa masalah itu, dia pun mengayunkan langkahnya menuju ke kamar semedi Chi Miyacu. Waktu itu sudah mendekati maghrib, matahari yang bersinar lemah dari langit barat memancarkan cahayanya yang kemerah-merahan, ia saksikan Chi Miyacu sedang duduk bersilah mengatur pernafasan di dalam kamarnya. Baru saja Lim Hon Ki menyingkap tirai siap melangkah masuk ke dalam ruangan, Chi Miyacu telah sadar dan membuka matanya, bahkan langsung turun dari pembaringan dan berjalan menghampirinya. Ada urusan apa Lim Kong Chu tegurnya? Ah 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 ah, rupanya aku mengganggu ketenangan. Toh Tiang, sebenarnya aku hanya ingin mencari tahu beberapa persoalan, begitu peroleh jawaban, aku segera pergi dari sini. Tanya saja terus terang, toh aku sudah selesai bersemedi. Bagaimana kabar berita adikku yang lenyap itu? Apakah ia sudah pergi ke tempat tinggal si Dewa Jin Somfang Tianhua? Kemarin baru saja aku terima surat lewat burung merpati yang mengabarkan bahwa sepanjang jalan hingga kini belum tampak jejaknya, kalau bukan salah jalan, mungkin ia sudah berubah pikiran dan mengambil arah lain. Lim Hon Kim bertambah gelisah, alis matanya berulang kali dikerutkan kencang-kencang, ujarnya kemudian, aku benar-benar khawatir, jangan-jangan ia sudah mengalami sesuatu musibah. Adikmu bukan orang yang berumur pendek, kau tak usah terlalu menghawatirkan keselamatannya. Tanda petik. A-A-A-I. Lim Hon Kim menghela nafas panjang. Usianya masih begitu muda, aku benar-benar khawatir membiarkannya mengembara seorang diri dalam dunia persilatan. En ah-A-A-I. D wichtiger dan Terima kasih.